Halo Sobat Tekno, kembali lagi bersama saya Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membandingkan dari kedua smartphone Vivo Ini adalah Vivo X50 dan Vivo X50 Pro Nah, untuk kedua smartphone ini, untuk perbedaan harga mencapai 3 juta ya teman-teman Jadi disini saya penasaran buat membandingkan dari kedua smartphone ini Kira-kira dengan perbedaan harga mencapai 3 juta, kedua smartphone ini dapat apa sih? Oke, untuk Vivo X50 ini harganya di harga Rp 6.999.000 ya teman-teman Dan Vivo X50 Pro itu di harga Rp 9.999.000 atau Rp 10.000.000 Oke, untuk desainnya teman-teman bisa nilai sendiri ya Untuk desainnya, kedua smartphone ini hampir sama ya teman-teman Untuk layar depannya, disini X50 Pro menggunakan layar lengkung Dan X50 hanya flat ya teman-teman Untuk desain belakangnya hampir sama Cuman, untuk di Vivo X50 menggunakan bahan yang lebih soft Oke, kita masuk ke booting test dari kedua smartphone ini Oke, kita sudah masuk ke tahap booting test Seperti biasa ya teman-teman Untuk booting test akan kita tersepat untuk mempersingkat waktu Dan teman-teman bisa lihat hasilnya Oke nih teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan hasilnya Dan ternyata, Vivo X50 jauh lebih cepat daripada Vivo X50 Untuk membuka dari kedua smartphone ini Oke, kita masuk ke tahap speed test game dan aplikasi Oh iya nih teman-teman, seperti biasa Untuk speed test kali ini, disini saya menggunakan wifi ya teman-teman Jadi tidak ada yang menggunakan data Dan untuk di kedua smartphone ini sudah saya install beberapa aplikasi Dan ada aplikasi bawaan dari kedua smartphone ini Untuk kedua smartphone ini menggunakan RAM yang sama Dengan varian storage yang berbeda ya teman-teman Untuk Vivo X50 menggunakan RAM 8GB dengan storage 128GB Sedangkan Vivo X50 Pro menggunakan RAM 8GB dengan storage 256GB Oke teman-teman, dengan prosesor yang sama nih ya teman-teman Prosesornya yaitu Snapdragon 730 Dan kira-kira mana sih yang bakal lebih cepat dengan prosesor yang sama Vivo X50 atau X50 Pro? Apakah memang kita harus up ke yang Pro atau cukup dengan X50 aja? Oke teman-teman, simak untuk speed testnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, untuk hasil speed test kali ini Vivo X50 Pro jauh lebih cepat daripada Vivo X50 Dan menurut saya sih itu hal yang wajar ya teman-teman Karena Vivo X50 Pro pun harganya jauh lebih mahal daripada Vivo X50 aja Dan teman-teman bisa nilai sendiri nih untuk speed test kali ini Dan teman-teman lebih rekomen yang mana nih untuk kedua smartphone ini Apakah Vivo X50 aja cukup? Atau harus upgrade ke yang Pro? Teman-teman bisa komen di bawah ya Oh iya nih teman-teman, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Karena channel ini sudah mencapai 1000 subscriber Dan aku ucapin sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini Oh iya nih teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Karena channel ini akan terus membahas seputar gadget lainnya Seperti comparison, review gadget, dan lain-lain Oke kita coba dari kedua kamera smartphone ini Oke dan ini adalah hasil perekaman dari video Antara kamera depan Vivo X50 dan X50 Pro Untuk hasilnya sih hampir sama ya teman-teman Dan kedua smartphone ini untuk kamera depannya belum memiliki teknologi stabil Yang ada Untuk hasil videonya pun hampir sama nih Sama-sama detail Untuk perekaman kamera depan dari Vivo X50 dan X50 Pro Teman-teman bisa nilai sendiri ya Untuk hasilnya gimana nih Oke kita lanjut ke kamera belakangnya Oke dan ini adalah hasil perekaman Perekaman dari video kamera belakang antara Vivo X50 dan X50 Pro Nah untuk X50 Pro ini sendiri ya menggunakan teknologi gimbal ya Yang ada di Vivo dan teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya Ya nampak jelas sih Vivo X50 Pro lebih unggul ya untuk perekaman video kamera belakang Daripada Vivo X50 Pro Oke teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya seperti apa nih Dan ini ada beberapa hasil foto dari Vivo X50 dan X50 Pro Jadi gimana nih teman-teman Dari beberapa tes yang sudah kita jalankan Teman-teman lebih pilih yang mana nih Antara Vivo X50 Pro dan Vivo X50 Dan menurut saya sih kedua smartphone ini sama bagusnya Desainnya pun hampir sama Walaupun Vivo X50 Pro lebih soft ya Dan layarnya pun lebih oke daripada Vivo X50 versi aja Tetapi jika teman-teman ada dan yang lebih rendah Aku saranin deh pakai Vivo X50 aja Karena buat keseharian pun Vivo X50 aja udah cukup kok Nggak harus yang pro Karena memang dengan harga yang lebih murah Teman-teman bisa mendapatkan hampir sama dengan Vivo X50 Pro Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video kita selanjutnya See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax